Terima kasih kembali lagi dengan kami penida ofisial. Senang bertemu kalian semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kami akan menemani Anda di berita terbaru dan terupdate hari ini. Mantan AIDD Kemp ADC atau Ajudan Mantan Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo SYL Panji Harjanto Mengungkapkan bahwa ada anggaran Kementerian Pertanian Kementan yang digunakan untuk keperluan pribadi keluarga SYL. Panji mengungkapkan hal ini saat dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam sidang dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan RI yang menjerat SYL di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Pada Rabu 17.04.2024 Penggunaan anggaran tersebut terungkap ketika anggota majelis hakim, Ida Ayu Mustikawati, menanyakan tentang adanya uang haram yang disebut dalam berita acara pemeriksaan dalam kurung BAP Panji. Saudara menyatakan adanya perintah pengumpulan uang haram tersebut dalam BAP Saudara. Sesungguhnya uang-uang haram tersebut, selain dari yang telah disebutkan oleh hakim anggota terkait mutasi jabatan, kepegawaian, dan hal lainnya, ada perintah langsung bahwa sebenarnya ada 20% dari anggaran masing-masing itu. Apakah menurut pengetahuan saudara, uang haram sebesar 20% itu berasal dari pemotongan anggaran atau bagaimana? Ujar Hakim Ida Panji menyatakan bahwa menurut pengetahuannya, uang tersebut berasal dari pemotongan anggaran. Ketika hakim menegaskan, memotong anggaran masing-masing apa? Panji menjawab, Eselon I. Panji juga menjelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari para pejabat di Kementan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi SYL. Panji menyatakan kepada majelis hakim bahwa penggunaan uang negara dilakukan sesuai dengan perintah dan arahan SYL. Ketika hakim bertanya, apakah itu untuk kepentingan pribadi dia dan keluarganya atau bagaimana menurut pengetahuan saudara? Panji menjawab, Yang saya tahu adalah untuk Bapak dalam kurung SYL, kepentingan Bapak. Hakim kemudian menanyakan, Seberapa sering pengeluaran untuk kepentingan keluarganya dibebankan kepada anggaran tersebut? Apakah Anda ingat, misalnya untuk membayar pembantu, membeli rumah, atau hal lainnya? Panji menjawab, Ya, saya hanya mengikuti arahan dari Bapak. Hakim terus menggali penggunaan uang negara untuk kepentingan keluarga SYL, menyatakan bahwa uang dari kementerian seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Panji mengungkapkan bahwa SYL membebankan kebutuhan pembayaran dokter untuk kecantikan anaknya menggunakan anggaran kementan. Selain itu, anggaran negara juga digunakan untuk perbaikan atau renovasi rumah anaknya. Hakim bertanya, Apakah itu juga dibebankan ke kementan? Panji menjawab, Ia dibebankan saya meminta dalam kurung anggarannya melalui Biro Umum. Hakim kemudian menanyakan apakah Biro Umum membayar langsung atau Panji yang membayar. Panji menjawab, Biasanya Biro Umum bisa membayarnya ke saya. Dalam perkara ini, KPK menduga bahwa Syahrul Yassin Limpo menerima uang sebesar 44,5 miliar rupiah hasil pemerasan terhadap anak buah dan direktorat di kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Pemerasan ini disebut dilakukan oleh SYL dengan melibatkan ex-direktur alat dan mesin pertanian kementan. Jaksa mengungkapkan bahwa uang puluhan miliar rupiah tersebut berasal dari para pejabat eselon I di kementan dan hasil potongan 20 persen anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan di kementan sejak 2020 hingga 2023. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa beserta keluarganya. Atas perbuatannya Syahrul Yassin Limpo didakwa melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 64 Ayat 1 KUHP Selain itu, SYL juga tengah dijerat dengan tindak pidana pencucian uang dalam kurung TPPU yang saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh KPK. Demikianlah berita kali ini. Kami dari penindak ofisial mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa pada berita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!